Tandor, ada rencana apa nih, Om? Nggak ada. Semuanya baru akademi. Jadi kita membatasi diri untuk, ya diem di rumah, sesuai anjiran pemerintah. Kumpul keluarga nggak sih, Om? Oh, kumpul keluarga, tapi keluarga kecil karena keluarga besar sebagian juga. Misalnya kayak Gading, Gading ke Bali. Anak-anak yang lain juga acara yang masih bisa. Jadi saya dengar istri sama teman-teman. Biasanya kegiatan apa, Om? Kayak ada barbecue-an, Kak? Iya, barbecue, makan, alakadarnya lah. Menyukuri bahwa tahun 2020 juga kami lalui dengan selamat. Ada rencana ini nggak sih, Om? Maksudnya yang belum kesan-teman di 2020-2021 mau di-targetin apa? Apa ya? Enggak, Ren. Oh, langsung bersail dapat merah. Syukurin aja, kita jalanin aja hidup kita. Mungkin pengen nambah cucu lagi, Om? Oh, iya, iya, pasti, pasti. Saya masih punya anak dua, dua lagi yang bloggi. Anu punya, jadi ya pasti, masih merindukan yang lain. Kalau kedekatan dengan cucu, gimana sih, Om? Boleh ceritain nggak? Dekat kalau ketemu, masalah besarnya adalah cara ketemu cucu-cucu. Mereka masih-masih. Jangan kayak GMP misalnya. GMP itu, pertama kalau ketemu masih sama Gading. Mengatur waktunya dengan Gading kan tidak mudah. Mereka mengatur waktu saya dengan Gading juga tidak mudah. Jadi, tahun-tahunnya tiga empat kali. Nah, di tahun tadi jadi kakek terjemah, itu gimana? Iya, Om. Anggapan ya? Oh, iya, iya, iya. Ya, bersyukur bahwa masih diingat oleh cucu-cucunya. Ada rahasia tersendiri nggak sih, Om? Masih bugar nih sampai sekarang? Pertama, rahasia syukur. Bersyukur, pikiran jernih. Jadi, ya, olahraga tetap, makanan juga tidak pantang, tapi ya, tahu diri paling menurut. Dan hati yang gembira. Nah, Om, sekarang kan lagi ada kabar yang nggak enak nih. Nah, kalau Om sendiri menangkapinya gimana? Tidak komentar. Hahaha. Tapi, waktunya ya, Om, saya berkomunikasi sama yang saya. Hah? Ada komunikasi nggak sama Om? Oh, nggak, nggak ada. Saya nggak ada. Komunikasi, pamitnya nggak. Om, perasaan Om seperti apa sih? Mungkin sedih atau gimana Om saat mendengar kabar itu, Om? Tidak komentar. Kalau Gading sendiri gimana, Om? Pasti kepikiran nggak sih? Iya, iya, pasti. Ini pasti kepikiran. Mau, tidak mau, pasti kepikiran. Om, tapi Om, pastikan mungkin memang bisa dibilang sebagai mata menantu. Bisa dibilang, ini juga nggak sih? Lelah atau seperti apa, karena terus ditanya, bisa ketahukan terus gitu. Masih banyaklah keluarga atau siapa gitu yang nanya-nanya mungkin, teman-teman itu. Iya, iya, Pak. Tentunya kalian masih tanya. Itu banyak pertanyaan, tapi ya, sekali lagi saya, bukan domain saya untuk menjawabkan, tapi satu hal, bahwa setiap manusia punya sisi gelap. Bahwa ada yang terungkap dan yang tidak terungkap. Harapan saya cuma satu, cepat selesai masalahnya, kembali ke hidupannya. Hanya itu. Kok mau apa bisa dibilang masalah ini? Ini kan terjadiin 2017, kata polisi kan? Apa ini yang menjadi penyebab Giselle dan Gading waktu itu? Bepisau? Saya nggak tahu. Mesti tanya Gading langsung. Tapi Gading sering curhat banyak nggak sih, kok Om? Nggak, nggak. Kalau masalah pribadi Gading tidak. Jaki om melihat riset lu, kosongan riset seperti apa sih? Setahu saya tiap lagi. Thank you. Thank you. Makasih om.